Scott Marshall yang tadi berkunjung ke kantor redaksi Trans7 untuk mendiskusikan beberapa topik hangat yang saat ini sedang berkembang di masyarakat. Scott juga menjawab pertanyaan tentang kedatangan sekitar 2.500 orang pasukan marinir Amerika Serikat, masalah penanganan terorisme, hingga isu perekonomian seperti defestasi saham Freeport dan juga penolakan minyak sawit Indonesia. Kita besar Amerika ini mengapresiasi masyarakat Indonesia yang kian matang dalam merespon perubahan iklim politik yang semakin demokratis juga kebebasan trans yang berkembang secara dewasa. Secara umum Amerika optimis, hubungan diplomatis yang selama ini terjalin antara Indonesia dan Amerika makin menguatkan kerjasama yang dikonstruktif di segala bidang. Terima kasih telah menonton!